Bayang-bayang wabah corona kini juga mewarnai pertemuan G20 yang berlangsung di Arab Saudi. Para menteri keuangan G20 mengantisipasi goncangan stabilitas ekonomi di 2020 yang seharusnya menjadi tahun pemulihan ekonomi akibat dampak perang dagang di 2019. Negara-negara sepakat untuk menyediakan opsi kebijakan dalam menegani corona mengingat amunisi bank sentral nyaris habis untuk memperbaiki kerusakan akibat perang dagang. Selain wabah corona, isu mata uang digital, pengenaan pajak digital dan juga praktek pencucian uang juga mewarnai pertemuan G20. Berdasarkan rilis data terakhir wabah corona telah mendekati 80 ribu kasus secara global dengan korban meninggal nyaris mencapai 2.500 orang. Kasus penyebaran corona terakhir juga dilaporkan dari Italia, Iran dan juga Korea Selatan. Terima kasih telah menonton!